Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi awal git. Setelah sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pengenalan git, fitur-fitur git, alur kerja git, dan juga instalasi git. Langkah awal untuk melakukan konfigurasi awal git, teman-teman pastikan bisa menyiapkan username yang akan kita gunakan untuk pembuatan akun git nanti, dan juga email-gmail yang akan teman-teman gunakan. Selanjutnya, kita bisa membuka command prompt, atau bisa juga melakukannya menggunakan git base untuk melakukan konfigurasi awal git tersebut. Untuk contoh di video tutorial kali ini, saya menggunakan git base. Nah, sebelum mulai menggunakan git, ada konfigurasi awal yang harus teman-teman lakukan. Ada beberapa variable yang bisa teman-teman atur, namun yang paling umum yaitu pengaturan username dan email-nya. Untuk mengatur username, kita perlu mengetikkan skrip berikut. git, konfig, admin global, username, kemudian ketikkan username teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengatur email menggunakan skrip berikut. git, config, admin global, user, email, email.com Nah, langkah terakhir adalah menampilkan daftar perubahan git. Nah, untuk kata global sendiri, pada skrip tersebut digunakan untuk mengatur agar konfigurasi yang diterapkan dapat diterapkan secara global. Yang artinya akan berlaku pada semua proyek yang akan kita buat pada PC atau laptop yang teman-teman gunakan. Untuk menampilkan daftar pengaturan git, kita dapat mengetikkan dengan perintah berikut. git, config, admin list. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Di sini kita sudah meng-set username dan juga email yang diperlukan untuk setting awal konfigurasi git. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.